Ya, pemerintah berbagai cara dilakukan orang tua untuk mengisi waktu liburan sekolah anak-anak yang bersamaan dengan libur tahun baru ini. Salah satunya berupa wisata edukasi. Nah, di Surabaya, Jawa Timur ada tempat yang ideal bagi wisata edukasi anak-anak. Di lokasi milik pemerintah kota Surabaya ini, anak-anak dapat merasakan pengalaman unik yaitu memberi makan hewan rusa secara langsung. Rusa-rusa ini pastinya akan tampak lucu di mata anak-anak. Ya, rusa-rusa yang serupa dengan rusa di Istana Bogor ini memang menjadi daya tarik kebun bibit di Jalan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur sebagai lokasi liburan anak-anak. Dan tak cuma melihat rusa-rusa dari dekat, anak-anak bahkan diancurkan berinteraksi langsung dengan hewan jinak tersebut. Anak-anak diperbolehkan memberi makan rusa dengan kacang panjang yang disediakan pihak kebun bibit. Meski terlihat ada rasa takut karena berdekatan dengan satwa yang belum pernah mereka temui, tapi anak-anak mengaku senang memberi makan rusa-rusa tersebut. Memberi makan rusa. Dikasih makan apa ya? Kacang. Senang gak kamu ngasih makan rusa? Senang. Lucu gak tadi rusa-rusanya? Lucu. Kenal dengan alam, dengan lingkungan, gak bayar, gratis, gak kena macet, ya. Ini gantung nih, Bu? Gratis, gratis. Kenapa milih disini, Bu, enggak? Kalau kota atau kemana? Macet. Macet, terus apa itu juga apa ya, ini lebih enak aja. Kan teduh juga disini halamannya bagus, ya. Nah, jika sudah puas bermain-main dengan satwa, anak-anak dapat melanjutkan liburan dengan memanfaatkan lokasi outbound yang disediakan secara gratis. Rahmat Ilyasan, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.